PJ Ketua Tim Penggara PKK Aceh Ayu Chandra Febiola Nazuar mengatakan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya stunting pada balita. Hal itu disampaikan PJ Ketua PKK Aceh tersebut kala kunjungan kerjanya dalam rangka pembinaan kader TPPKK di Gampong Wubada, Kecamatan Montasi, Kabupaten Aceh Besar pada Rabu 9 November 2022. Berdasarkan hasil evaluasi dalam kunjungan kerja yang ia lakukan ke Aceh Utara, ditemukan kecamatan yang stuntingnya tinggi. Hal itu disebabkan karena tidak menerapkan PHBS yang baik yaitu sanitasi dan akses air bersih yang kurang baik. Ia mengaku Aceh adalah salah satu daerah istimewa di mana masyarakatnya mempunyai rasa memiliki yang kuat dan juga tinggi terhadap tanah kelahirannya. Karena itu ia menginginkan rasa memiliki yang kuat harus disertakan dalam pola hidup sehari-hari terutama dalam menghadapi setiap permasalahan yang berkembang di masyarakat. Seperti stunting, ibu hamil dengan kekurangan energi kronis atau kek, parenting atau pola asuhanak, penjagaan kekerasan terhadap perempuan dan anak, lingkungan dan kesehatan. Usai memberikan arahan, Ayu Marzuki di kesempatan itu juga mensosialisasikan pengolahan sampah organik rumah tangga untuk menjadi pupuk kompos. PJ Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Besar, Jud Reski Handayani, mengucapkan terima kasih kepada PJ Ketua TPP PKK Aceh, Lentaran telah berkenan hadir untuk memberikan arahan dan bimbingan terkait program fokus PKK sekaligus mensosialisasikan secara langsung pengolahan pupuk kompos, yang mana hal itu menjadi konsentrasinya saat ini dalam upaya mengurangi sampah dan memanfaatkan sampah organik rumah tangga. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.